Yang Allah tegaskan dalam Surah An-Malayyat 40, Nabi Sulaiman menyatakan saat beliau mendapatkan harta, jabatan, kenihmatan dunia, Nabi Sulaiman menyatakan Ada min padri, ini semuanya, kenihmatan yang kita dapatkan, itu karunia, Allah subhanahu wa ta'ala Nih, ada kata-kata kunci yang sering, dalam Al-Quran itu kalau kita bicara musibah, ada kata-kata musibah, liyabuani gitu ya Liyabuani, Allah ingin mengundi saya, askuruhamakur, apakah saya bersyukur atau tidak, atau mengkukuri atas hikmat Allah Bagaimana, saudara, apain nama Yesuddin Nafsi, barang siapa bersyukur, kata Nabi Sulaiman, Allah abadikan dalam Al-Quran, bukan untuk orang lain Tapi buat siapa, Pak? Buat diri sendiri, kalau kukuri juga, buat diri kita sendiri Ini kata-kata kuncinya semuanya, kita harus mengandalki, silahkan kalau ada komentar dari Pasar Pasar Masalah itu kan, di padam dari sisi orang lain, orang, diberasa, dan juga, tapi benar juga, jadi tidak tertanya-tanya masalah Jadi masalah, kalau orang-orang takut pada ditanya sendiri, saya sepanjang saat bantang mulai, yang saya kena, yang itu mau ada masalah, kalau ditanya sesuatu apa saja, dia akan jadi sebaliknya. Kita bekerja sama kami, sama kami, sama kami, dan juga sama orang-orang, kita tidak pernah takut. Nah, setahun-setahun sama satu, dikulih-kulih bagi sesuatu, pertarungan sampai dua bulan. Jadi masalah adalah di komentari orang lain. Nah, kalau orang-orang takut kebanyakan, maksud saya bilang, eh setelah saya tidak mendengar nama-nya, itu kan pandangan foreign, bisa jadi mahal dan maka ikan hatinya. Jadi masalah kebanyakan orang lain, karena orang-orang itu tidak menggunakan kebanyakan masalah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak Santoso ya, ini Ustaz udah jam 6 kurang 10, eh jam 5? Oke baik, jadi kita mau tergantung Ustaz nih ya, kita teruskan. Ayo, kalau diberhentikan, nanti ada episode berikutnya berarti ya. Baik, bapak-bapak, ibu semuanya, masalah itu menurut Pak Santoso adalah kalanya diucapkan. Ini betul, tapi kata kuncinya sebetulnya masalah baik diucapkan maupun tidak diucapkan itu adalah masalah. Kalau dalam buku teori pengambilan keputusan dan buku setiap informasi milik, masalah adalah antara harapan dengan kenyataan untuk berbeda, itu yang namanya adalah masalah. Seperti Nabi Ibrahim, idealnya kalau dalam nikah punya anak, tapi ternyata usianya berapa tahun, berapa tahun, 7 tahun, tidak punya anak masalah gak kira-kira? Begitu kira-kira ya, ini yang dikategorikan adalah masalah. Anak kita, idealnya adalah dia anak yang soleh, tapi kenapa dia tawuran? Ini masalah gak? Berarti tidak sesuai dengan harapan, berarti kenakalan remaja. Itu juga untuk mengucapkan bagaimana solusinya? Kita cek juga, apa penyebaban anak kita nakal Pak? Kira-kira apa sebabnya ini Pak? Banyak, bapaknya nakal kadangnya. Jadi banyak sebabnya, ya nanti dulu ya. Mereka? Ya Pak. Kira-kira. Jadi dalam nikah-kira makasih man itu menjadi masalah karena kita kan. Kalau memberikan kepala satu, dua, tiga, satu, 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 dan bahkan kesesaan. Tapi dalam hati, itu Allah saja loh. Kalau mereka ucapkan Allah sudah menurut, mereka tidak menangkap Allah menjadi semua masalah. Tapi kalau akan mereka ucapkan ke diri, kita berhenti baik, tidaklah, tidak ada tahan. tidak bisa menangkap sesuatu yang di dalam hati, tidak diucapkan, tidak di masalah, karena hal yang tidak tahu, dan Allah akan menjemputinya di dalam gelap-gelap itu. Ini jawaban pahamukas bisa cek di dalam suruh Al-Wakonov. Ayat 155 sampai ayat 157 ini bicara tentang masalah. Masalah itu dalam bahasa Arab adalah musibat, bahkan masalah itu di bahasa Arab juga. Yang berasal dari soal, ada pertanyaan antara Arab dan kenyataan yang berbeda. Nah jelasnya di dalam suruh Al-Wakonov ayat 155, ayat 157, ternyata manusia itu diuji oleh Allah dengan musibah masalah. Jadi tidak harus diucapkan atau tidak. Apa ujian Allah, ada lima ujiannya. Nanti bisa dicek. Jadi manusia itu ada ujiannya itu. Masalah takut. Takut apa? Takut mati. Takut apa? Bencana alam. Takut apa? Kena erupsi. Takut apa? Ketabrakan. Takut apa? Mobil baru, Al-Fat hilang. Dan lain sebagainya. Itu yang dikategorikan dalam masalah. Ini bukan hanya menimpa umat Islam. Tetapi dikategorikan semuanya. Ada kategori. Wal-Nabbar, bisa ingin. Oh, ada rasa takut ini. Tapi berbeda. Kalau yang Islam ini gak ada rasa takut. Tadi karena ada keimanan. Kemudian gak hanya takut. Wal-Nabbar, nabbar, 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 nabbar. Itu lapar. Lapar bagaimana? Bagaimana kalau yang terjadi pacak di tsunami dan lain sebagainya. Manusia masih lapar. Banjir aja, Pak. Pas otan makan, gak ada yang dikualan. Bisa lapar, Nek. Makanya yang terjadi apa? Ada manfaatnya. Adanya musibah. Kita yang tidak terkena musibah. Bantu saudara kita. Yang kategorikan dalam surah Al-Mu'l-Jutur. Ayyukum asal ma'amalah. Agar kita saling membantu. Nah ini. Wanaksimin al-amwal. Dan berapa banyak? Karena musibah bencana alam. Hartanya hilang. Kena banjir, gelombang tsunami, dan lain sebagainya. Amwal bukan hanya harta. Tetapi jiwa banyak yang dikandungi, Pak. Wastamaraf. Dan mulai jadi kalau pancetik, bendana bergerus-gerus. Maka pasokan, makanan, buah-buahan itu akan berkurang. Tapi Allah terdaskan ini. Pangungkas. Kalau kita menghadapi masalah. Buah-buah siris. So, gini. Ini yang kita kategorikan tadi oleh Ustaz Wiriono ya. Jadi, sabar. Dan berikanlah kabar yang baik. Kepada orang siapa? Orang yang sabar. Al-lai tina iqa asobatum musibah. Apabila mereka kena musibah, kena masalah, dan lain sebagainya. Kalau anak sekarang itu apa? Masalah, bagi lo gitu ya. Nah, musholah. Jadi-ngeri ya. Nah, apabila mereka kena musibah, koluh, mereka akan menyatakan, Ina lilai wa inna lilai hirogin. Kita ini milik apa? Akta yang ditanggungnya? Titipan. Isteri? Titipan. Anak? Titipan. Kalau Pak Santoso, mohon maaf, mohon lebaran. Karena mau pulang kampung, Tampungnya di mana Pak Santoso? Surabaya. Ya, kan capek tuh naik mobil. Akhirnya naik kereta lah. Berangkat semuanya. Kemudian dititipkan tetangga Pak Santoso. Kasih. Pak, mohon maaf. Saya titip mobil ini, kondisinya. Silahkan dipakai. Nah, simbolnya apa? Ketika Pak Santoso menitipkan itu mobil, tetangga Pak Santoso jangan sumpung. Karena kenapa? Mobil itu belum punya-punyanya. Nah, ingat. Ketika Pak Santoso sudah balik lagi ke daerah saman Bukit Pil sini, kemudian mobilnya diambil nggak? Digatis. Digatis sih. Nah, mobilnya diambil. Ingat pesannya ketika mobil diambil, tetangganya jangan marah-marah. Apa sebabnya? Bukan punya-nya, miliknya. Itu cuma titipan. Sama dengan harta yang kita miliki, pangkat yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, dan lain sebagainya. Kalau diambil oleh Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemilik, enaknya kita jangan marah-marah dan emosi. Wallahualam, karena sudah jam 6, sudah cukup. Semoga ada manfaat, kegunaan kita semuanya. kata kuncinya sekali lagi, indahnya masalah, kalau kita menikmati dengan kepala yang dingin, hati yang lapar, dengan ridho, ikhlas kepada Allah SWT, Insya Allah, kita akan menyatakan selamat datang masalah, selamat datang kebahagiaan buat kita semuanya, sebabnya ada manfaat yang ada kita semuanya, kita tutup dengan doa penutup madelis, subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.